Hai semuanya, happy Halloween! Untuk Halloween tahun ini, aku pengen bikin 60s famous characters. Yang pertama, Holy Go Lightly dari film Breakfast at Tiffany's yang diperankan oleh Audrey Hepburn. Dan look kedua adalah Bridget Bardot. Pokoknya, dual look ini simple banget. Kamu cuma butuh barang-barang yang ada di rumah kamu. Sebelum apply foundation, aku udah pakai moisturizer dan primer seperti biasa. Untuk foundation-nya, aku pakai MAC yang Studio Sculpt. Audrey Hepburn terkenal mempunyai kulit yang super flawless. Oleh karena itu, aku pakai orange corrector dari concealer palette-nya Makeup Forever untuk cancel out dark circles di bawah mataku. Kemudian aku ratakan lagi dan aku timpa dengan concealer warna kulit dari palette yang sama. Lalu aku blend menggunakan expert face brush dari Real Technique. Lalu aku set semuanya menggunakan MAC Studio Fixed Powder ke seluruh wajah dengan brush yang ukurannya lumayan besar. Beralih ke makeup mata. Sebelumnya aku udah pakai eye primer terlebih dahulu. Kamu bisa lihat di filmnya kalau makeup mata Holy Go Lightly itu sangat-sangat simple. Di sini aku cuma pakai satu warna eyeshadow yang agak pinkish and glittery ke seluruh kelopak mata. Untuk create the famous Holy Go Lightly cat eyes, aku menggunakan gel liner warna hitam untuk membingkai mata. Lalu aku extend ke ujung luar mata dan membentuk cat eyes seperti ini. Nggak perlu rapi-rapi karena ujung-ujungnya juga nanti akan aku smudge menggunakan brush yang pipih. Untuk mata bagian bawah, aku menggunakan Beauty Eyeliner. Liner Pencil dari Makeover di waterline mataku, supaya mataku terlihat lebih besar seperti mata holigolighton. Lalu, aku gunakan eyeshadow warna coklat di bawah waterline. Untuk lebih mendefinisikan bentuk mata yang bulat, aku menggunakan brush pipih yang tadi sebelumnya kupakai. Gulu mata holigolightly itu sangat lentik, panjang, dan juga fluffy. Aku menggunakan fake lashes yang lentik dan juga panjang. Alisnya holigolightly itu bentuknya lebih tebal dan lurus, sedangkan alis cool bentuknya lebih tipis dan juga lebih high arch. Supaya lebih gampang, aku menggunakan eyebrow pencil untuk membentuk The Famous Audrey Hepburn's Eyebrow. Kemudian, aku blend di bagian depannya. Lalu, aku contour cheekbones aku menggunakan Real Technique Sculpting Brush. Aku juga contour hidung aku, supaya hidung aku mancung seperti hidungnya holigolightly. Di sini aku menggunakan brush yang lebih kecil dan eyeshadow yang warnanya agak coklat. Terus, aku pakai Tarte Amazonian Clay Blush yang warnanya Ecstatic. Ecstatic cocok banget untuk look ini, karena warnanya yang agak peachy. Aku menggunakan blush brush dari Real Technique juga. Menggunakan fan brush, aku highlight high point of my face menggunakan highlighter dari Sleek. Untuk bagian bibir, aku pakai lipstick yang warnanya agak peachy seperti di filmnya. Aku pakai dari brand yang namanya Beauty Story. Lalu, aku tambahin lip gloss hanya di bagian tengah bibir. Agar terlihat lebih glossy. Dan selesai deh makeupnya. Lalu, kita beralih ke bagian rambut. Pertama-tama, aku rapin dulu rambut aku. Aku sisir. Dan aku lepas roll rambut aku. Di sini, kalau kamu nggak punya poni seperti aku, kamu bisa pakai hair clip yang bentuknya poni rata gitu. Kemudian, setelah rapih, aku kunci rambut aku menggunakan karet rambut warna hitam. Dan aku bikin sedikit ke atas, menyerupai ponytail. Lalu, menggunakan kunciran yang bentuknya kayak donat gini untuk membentuk band di atas kepala kamu. Caranya, kamu masukkan donat itu ke rambut kamu yang sudah dikunci. Lalu, kamu gulung dari atas sampai ke bawah. Setelah itu, kalau perlu kamu rapikan. Menggunakan bobby pin di sekitar kunciran kamu. Untuk bagian poni, aku jepit sebagian poni aku ke belakang menggunakan bobby pin supaya mirip poninya Holy Glow Lightly yang tipis dan jarang-jarang. Kostum Holy Glow Lightly itu sangat gampang. Cukup pakai little black dress kamu. Lalu, kemudian jangan lupa pakai aksesorisnya, yaitu kalung mutiara yang tumpuk-tumpuk dan juga aksesoris seperti anting berlian dan cincin berlian juga. Dan selesai deh look pertamanya, yaitu Holy Glow Lightly dari film Breakfast at Tiffany's yang diperankan oleh Audrey Hepburn. Oke, kita lanjut ke look yang kedua, yaitu aktris dari tahun 60-an yang sangat terkenal yang bernama Bridgette Bordeaux. Look dari Bridgette Bordeaux itu, riasan matanya itu lebih smoky dan lebih gelap dengan kompleksen yang lebih bronze dan juga lipstick-nya yang berwarna nude. Pertama-tama, aku menggunakan loose powder ke seluruh wajahku supaya wajahku terlihat lebih matte. Kemudian, aku ambil gel liner yang warnanya hitam pekat untuk waterline bawah mataku. Dengan gel liner yang sama, aku extend cat eyes di mata bagian atas aku. Dan kemudian, aku baur menggunakan eyeshadow yang warnanya coklat gelap di bagian atas dan bawah kelopak mata. Bridgette Bordeaux memiliki alis yang tipis dan juga high arch. Maka dari itu, aku hapus riasan pertama aku menggunakan Q-tips. Dan kemudian, aku rapihkan menggunakan concealer. Lalu, aku ambil eyebrow pencil dan aku bentuk alis aku lagi. Lalu, untuk nge-bronze up my complexion, aku ulaskan bronzer dengan blush brush. Kemudian, aku define lagi cheekbones aku menggunakan copting brush. Untuk bibir, Bridgette Bordeaux terkenal dengan bibir yang tebal. Oleh karena itu, aku bingkai bibir aku menggunakan lip liner yang warnanya nude. Lalu, kemudian, aku isi dengan lipstick yang warnanya nude juga. Dan selesai deh makeupnya untuk Bridgette Bordeaux. Lalu, kita beralih ke bagian rambut. Setelah aku lepas rambut aku dan aku rapihkan rambut aku, aku sasak bagian crown kepala aku, yaitu bagian atas. Aku sasak sedikit dan aku kasih hairspray untuk memberikan kesan rambut yang lebih bervolum. Kalau ada rambut-rambut yang berantakan, kamu bisa ambil sisir sasak kamu, kemudian kamu rapihkan rambut kamu. Setelah itu, aku ambil scarf yang bermotif dan berbentuk segi empat panjang. Kemudian, aku lipat menjadi dua bagian. Lalu, aku lipat lagi. Sehingga bentuknya seperti bandana, kayak gini. Lalu, dipakai seperti memakai bandana. Kemudian, ikat bagian belakangnya. Dan selesai deh. Ini look pertama menggunakan scarf yang berbentuk persegi panjang. Look kedua, kamu bisa ambil scarf atau kerudung yang berbentuk segi empat. Kemudian, kamu lipat menjadi segi tiga. Lalu, kamu pakai seperti kamu pakai kerudung. Dan langsung, kamu ikat bagian bawahnya, seperti ini. Dan selesai deh look keduanya. Kamu bisa menggunakan kacamata yang bermodel vintage atau aksesoris-aksesoris lainnya yang berbau vintage. Halloween doesn't have to be look scary or sexy. Pokoknya, yang penting adalah having fun. So, I hope you guys enjoy. As I enjoy making this video. And happy Halloween, guys. Have fun. Selamat menikmati.